Menyaksikan pertandingan antara RRQ melawan Onyx ya Di game pertama Onyx menang guys Di game kedua ini dia BO2 ya Ini pertemuan antara Irat melawan Nyle Nyle sudah balik ke Onyx Berarti Hypergy nya dari Giffin capek Di RRQ itu ada Joy, Angela, Tamus, Brody dan Kufra Aduh, belum apa-apa sudah ada pause guys Oke guys sudah mulai Disini ternyata Hasan alias Clay memakai Angela Skyler masih memakai Kufra Jadi kalau untuk RRQ tidak terlalu serius banget ya guys Yang benar ini RRQ Toy yang dari MDL Yang dari Gotland Yang IAN sebenarnya Hyper MDL jadi EXP Berarti yang benar-benar banget dengan role nya Yaitu Clay, Irat dan Toy Sementara dari Onyx ini yang ayah tahu cuma satu Yggisnya yaitu Nyle Yggisnya yaitu Nyle Memakai Hyper LUNOX Memakai Hyper LUNOX Ini akhirnya bisa dibilang kembali ke Habitat aslinya ya Apa? Habitat aslinya ya Iya Oke First Blood Dari Oh Solo Kill Bruno Solo Kill dari Brody Awas Nyle Ihhh satu hit lagi Ah, kena juga sama Hasan sama Clay nya guys Coba kita hitin dulu ya Kurang bagus ini ya Sabar ya guys ya Maaf 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 Biar enak kita nonton ya Oke Sip Sabar ya sabar 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 Gak bagus kita nonton ya Nah ini baru yang bagus kan Oke kita fokus tadi guys Oke Skylernya Sanjur ya Jaga di buss H Hai jenis hehehe menjagain toy apalagi kalau ada geng-genggir terjadi mungkin tapi kalau ngomongin Tio tiba-tiba ada di arot komplette itu akan coba diluar masih setengah-setengah mengetrol ini RRQ nanti dan kabarnya RRQ sudah memakai nama Hoshi kembali apalagi cuma 1 ork dia nggak 2 ork lagi wah itu sih gua sih pas lunak cuma 2 ork gitu doang kiri kanan ya ampun enaknya enaknya mati Skylar ya 4 mati juga yang lainnya Hasan Injelai dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja berbandingan satu level bahkan dipengaruhi Teren Safero iya Hasan harus menjadi korban yang kumbang korban kedua tentunya jatuh setelah memang kita melihat dengan adanya permainan yang begitu baik dari Teren Nail ternyata ternyata main ya ini sih Onyx full team ya jadi ketemu Irat versus Skyri ternyata masih bisa kabur tiga lagi ngejar matilah eh dibawah juga mati Bruno nya ada berapa orang nggak geng tiga mana ini pertukaran yang sebenarnya menurut aku tidak begitu berimbang ya karena pertukaran ini yang sebenarnya sama Kotlin tapi ini membuka Kotlin juga biar tadi yang Solo kiri terbayar dengan lunas di area Kotlin kuat nggak sih kuat nggak sih tapi kali ini Tartel akan menjadi konten kita buat 720 aja ya guys oke dapetin sosok dari so nggak kuat dia nggak kuat 720 aja ya mohon maaf ya temen-temen biar kita juga sama-sama enak nonton ya oke Tartel yang pertama didapatkan oleh RRQ guys udah beli jenis one ternyata nananya buh buh siapa Tigreal Ups hampir dapet eh pas aduh hampir kupar ngaki dong Ian saya tamu sakit banget kalau misalnya dimiliki oleh Nail kalau ini malah Ian yang harus kehilangan nyawanya posisi Owen yang bukan implosion namun tidak mengenai siapa pun itu model bisa jadi satu kesempatan yang cukup menarik dia bisa diambangkan oleh Araki namun ternyata tidak ada yang didapatkan dari si Araki ya ditambah lagi satu hal yang menarik ya tadi tuh kalau misalkan kita lihat reverse itemnya langsung jadi news one dia emang bener-bener mau total damage kayaknya dari Nail dia mau coba sementara tertinggal guys RRQ kira-nya juga tertinggal 2-5 beda 3 karena kan dia juga besokannya single target jadi bener-bener kalau targetnya ke arah Irat ya itu akan jadi kuain yang positif karena damage dari Lunox ke arah cu ini bener-bener bakal matal banget oke di atas tamusnya versus sama Lunox Ianse juga masih bertahan dengan sangat kuat loh apalagi dengan rotasi dilakukan oleh Nail karena topeng ya tapi nggak ketik down bedanya di sini dan ketika ada Nail yang dikejar abis-abis bisa nama seorang Irat dan kita tidak terlihat di kamera kalau misalnya Nail 5 karena bisa bisa nama Irat wah dapetnya wuhh pas wuhh wuhh aduh susah nananya kalau ngumpul enak banget mau Linanya ya iya apalagi ditambah dengan adanya gerak antarantrexnya dikentol tinggal tertentu juga membuat terlalu iya sudah beli Holy Christmas oke kartel kedua didapatkan sama RRQ lagi guys fulltartel ya fulltartel ya fulltartel untuk RRQ dan Holy Christmas oh fulltartel fulltartel tiga ternyata turet tonic udah dua anjur eh api satu tapi dapet yang mid anjur aduh nananya kok bisa terjebak sendirian disitu wah berbombol lina kali ini dari lina namun masih belum bisa usah sendiri ya tadi nananya ya oh oh lihat posisi ony kali ini mereka agak ilang oncat oh enggak kira ini mau loncat Skylar push clicker mantep ibrilnya diganti sama Skylar juga guys di cover iansnya hampit mati kena final slash dan mati mereka cuma menjadi satu point kill saja harusnya dua tadi iya bahkan bisa tiga gak sih karena ejelannya juga udah jumpin ke depan sana iya sehingga targetnya bakal jauh lebih banyak lagi tapi untuk sekarang RRQ yang mencoba wah dikejar nananya nananya udah gak ada pasus soalnya dan dikejar lagi juga tigrelle daruh kill untuk kirat nah dapet bit dong dibalas bitnya dari objek dari Tured yang dari tadi sempat kita berbincangkan karena kalau ada Tured yang hancur akan bermain di area river aja tidak bakal bisa invent jungle itu salah satu pergerakan ini berhasil lancurin bawah semanjangnya landing di siapa nama Bruna safiro langsung penampilan gemilang di season kemarin DM5 langsung dibalikin lagi dan peminjamannya di mulut tapi fleeting time berhasil ngebawa jauh dan resep konsul Oh maju dulu Oh norbanin dulu kayaknya guys biar ke pilihan of theernya nining dulu nah baru bisa enggak untuk melakukan engan masih riso masih kepake semua udah kemakan honing tapi follow-up nggak ada profesi cuma fans less doang jauh kalau dilihat dari posisi ultimate juga kayak enggak banyak yang ketrigger gitu dari Onyx iya sih iya langsung ilang ians nya ponjela ngejar belakang sama joy-nya wali-nya dikejar kofek memori juga double kill jadinya didapatkan oleh irat dan aset Ups nggak dapet klikernya Hai watak dikai prokira musiknya tahu kapan implusi dari Oon bakalan keluar dengan timing yang benar-benar pas banget menghindari sesifri ya tiga kali implusinya bergagal itu pilihanin tetapi ada kedua dari belakang ini şeyi lihat ngeek lho n cryptocurrencies nah ketika dia kejar pun sakit sakit banget Hai la peri banget kali ngecek berbahaya sekali untuk bisa kelima belas sementara nah ya masih level bisa Fox itu mulai juga sudah mulai itu ya pokoknya ya Oke saya boleh habis ini nanti kita hitung ada berapa bandok kucing di acara ini joya 9100 gila Hai biar kamu gemas Oke jauh banget gua nge-balik lagi ya nama saat itu dan sepertinya akan menjadi Lord yang cukup cepat untuk diselesaikan pertama sama-sama udah Lord pertama dan ditambah lagi kan sekarang dia punya Bruno ya Profesor di lunox lagi ya lunox lagi ya ini high groundnya masih banyak ya jadi ini agak susah buat ini lumayan rontok sih kecuali kalau tigre nya tiba-tiba di kolongin ya kan nggak pakai sarung tiba-tiba langsung ada elektrifikan bit beda eh bolnya hancur tapi lihat di belakang tuh dibawah sendirian aja tuh aduh hampir buat tes kemb lagi tuh iya kan ada encula juga kan ada encula juga dirinya nge-reco-recolle guys hehehe oke temennya dia ikut safero nya dari kolor dari temen-temen onyx nih untuk kebus semangat mereka sedikit dan konsentrasi energi oh in ternyata oh my god awas awas irat irat eh irat siapa Ian ya enggak bisa ini bakal sulit banget nonton namusnya wajib ke depan iya tapi sayangnya ternyata ketika dia tahu temen-temen dari onyx mau mencoba 7-11 padahal killnya ya unggul onyx tapi reaknya unggul objek fiturnya iya dari aku liat tuh cuman kan kayaknya terlalu resiko ya yang ada kayak buy one get one jadi misalnya iya benar ingat implosion belum keluar ini yang akan menjadi sebuah kesenangan untuk onyx hanya sekret hammer aja yang tadi yang dikeluarkan untuk mendorong ke arah Ian supaya Ian juga akan semakin jauh dari posisi dari pemain-main Arrakis gak sulit untuk di cover namun Lord kedua sepertinya akan menjadi jawaban ada atur makro mikro strateginya sekarang karena Lord sesaat lagi akan datang ah luluknya di bawah eh di atas bisa dong bulan-bulan warga oke iya sudah siap sih udah ready di Atena soalnya siap gempur juga ini iya iya pokoknya kalau misalnya Vengeance yang gak available not ready to mingle ya bahaya tuh iya oh wow apakah dari yang selain di mingle ini dengan posisi gimana sudah mulai ada sal tubuh inisiasi menuju ke area lur namun sepertinya dari arah kembali atas juga lumayan jalan tuh wah gila segitu Tigreal langsung setengah bar lumayan teri ya lumayan berasa loh itu ke Owen ya itu ke Owen ya catatannya ya iya Tigreal loh dia Wür' gimana dia adas tersai Khatbol gan konekSON cuma nunggu doang go-gong-goin counter set up juga seperti menemu konek чемulaman inisiasi yang siasih pertama lumayan banget ini wah bahaya loh Skylar Skylar oh majuin sama Ian nya juga siapa yang dapet guys siapa yang dapet Irat yang dapet ya guys ya aduh Gartlet langsung Joy nya dikejar lagi aduh Tiglite juga mati wah bantai dong tarotnya mati juga double kill dari Joy Irat end dong awas Nail kena loh gila langsung hilang ayo tuh dikejar teng neng neng wow perih wah kena pecah immortal dikonsentrat langsung buat nabah darah bisa bertahan wah sebuah onplay yang menarik ya tanpa attribution loh dia gunakan dia hanya mengandalkan dash dari Kel dan order billions serta adanya starlight pulse untuk dia bertahan dengan menggunakan spell fame yang dia miliki minimal sekarang dia lalu sekitaran 60% untuk spell fame dan 60% untuk administration masih bisa dihadang sama ony face wah Skyler tinggal dikit banget sih dia gak ada yang kena aduh Skyler nya wah Joy dari belakang saya end this gaming war mati kena tampak memori Owen nya wah pecah atas sama bawah udah pecah oh 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 dan bahkan mancur bisa endongan ya saya kan dengan cukup cepat oleh Onyx e-sports memang ada dua tulis yang pecah dari Sisi Onyx namun lihat di luar sudah masaknya hanya Skyler yang berhasil ditumpangkan dari Sisi Onyx e-sports Skyler yang di-all-in just terseteng untuk dapetin tangan sorry Skyler disini Kak kondisinya bukan seorang carry ini kayak targetnya benar-benar walaupun konek Tarmor mereka cuma mendapatkan untuk tip-fight tamusnya oke Oke kedua juga belum kalah juga onyik ya guys, masih bisa berdahan. Lot ketiga sepertinya. Lot ketiga lot evolve onyik. 12.000, 11.000. Baksa warga. Kabur langsung. Rumahnya ada blue wind talker. Lot evolve. Dikejar ke belakang dulu. Tahan lordnya. Wah banyak dong ini. Siapa dapet? Wih Niel dapet. Aduh. Nori sekali jadi ya guys. Onyik yang dapet soalnya. Aduh apakah. Kalah RRT guys. Aduh. Malah sih kayaknya. Nice try, nice try. Mereka coba incir ke arah satu pemain yang pasti bisa ngincir ke arah belakang yaitu dari Iyan sendiri. Wih kena tuh. Bisa bisa. Sakit. Yonoknya juga udah sakit. Nice try ya. Nice try ya. Masih bisa nahan, bisa bisa nahan. Mantap. Wih masih bisa nahan. Gas gas balikin, balikin, balikin. Kira bisa nahan tadi guys. Mantap mantap. Wah lebih seru, lebih seru. Masih gak mau kalah. Kira ini kalah tadi guys. Namun masih belum bisa untuk pemecahkan space dari kedua belah tim. Cepat banget sih dari Araki sendiri untuk melakukan space nya Kak Rallot. Oke. Dan Onyik udah mulai membalikan kembali point kill, ingat. Ini juga menjadi sebuah berpengaruh di dalam sebuah kelas semen. Waduh. Gak semua tuh. Oh gila sakit. Undur. 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 Sakit Nailing. Gila. Lunox nya. Oto ini. Balik armor lagi. Ini 5 lawan 3. Dan 6 Liger. Oke. Mantep Irat. Ngegat di mid nya. Pinter. Tiga lawan 5. Cuy. Bisa gak ini? Aduh. Kena final slash lagi toy nya dengan Molina nya. Gak bisa guys. Nice try. Nice try. Nice try come back. Tapi gimana nih? Gila juga apa ya? Oke guys. Selamat untuk tim Onyik Esports yang menang di game kedopati skor 2-0 ya guys. Untuk tim Onyik. Untuk RRQ. Wow. Nice try. Terima kasih banyak guys. Jangan lupa bantu like, komen, share, dan subscribe guys. Dadah. Dekat 2-0. 10 seksi. Titul, Wait.